Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Kondisi Rania dan Bilkis saat Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman mau nikah terekam. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Pedanggut Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman dikabarkan mau menikah. Mereka sama-sama punya anak yakni Bilkis Humaira Razak dan Rania Adelia. Lantas bagaimana hubungan Rania dan Bilkis yang bakal jadi kakak adik jika Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman menikah? Sebelumnya, Bumi Kalsum dan Abdul Razak yang kerap memamerkan kedekatan dengan kedua orang tua Adit lewat unggahan di akun media sosial masing-masing. Kini giliran kedekatan antara Bilkis dan Rania Putri Sematawayang Adit yang mencuri perhatian netizen. Memiliki perbedaan usia yang tidak terlalu jauh, dilansir melalui unggahan di akun Instagram sahabat Ayu. Admin India, Sabtu, tanggal 14 November 2020, keduanya nampak menghabiskan akhir pekan dengan bermain bersama. Terlihat dalam unggahan tersebut Bilkis dan Rania ditemani dua anak kecil lain sedang bermain di dalam sebuah kamar hingga menyebabkan ruangan tersebur sedikit berantakan. Bilkis asik bermain di atas kasur sambil memegangi handphone, sementara Rania sibuk memegangi kucing sambil duduk di lantai kamar. Akibat ulah mengemaskan keduanya tersebut, Ayu dan Adit sampai diminta bertanggung jawab atas berantakannya kamar wanita yang disapa Nina ini. Beberapa waktu lalu kedekatan antara Bilkis Humaira Razak, anak Ayu Ting-Ting dan Inji Baskoro dengan Rania Adelia Putri dari Adit Jayusman dan mantan istrinya, Fatima Saida, ini juga mencuri perhatian netizen. Sikap Rania Adelia, bocah berusia 7 tahun tersebut yang tampak begitu menyayangi Bilkis membuat netizen bertepuk tangan bangga. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar di kolom komentar di kolom komentar. Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar di kolom komentar. Terima kasih.